Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bola Asyidulahmana, Dendim 2150566, saya disini saya akan menyampaikan materi tentang integrasi ekonomi. Hai teman-teman, integrasi ekonomi adalah penghapusan semua hambatan perdagangan serta mengintegrasikan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik di sebuah kawasan regional melalui kebijakan yang dibuat bersama. Tujuan integrasi ekonomi adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapasitas dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produk, dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Sejarah integrasi ekonomi dapat ditelusuri kembali pada abad 19 ketika beberapa negara Eropa membentuk blok perdagangan untuk meningkatkan perdagangan dan keuntungan. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis integrasi ekonomi, yang pertama yaitu kawasan perdagangan bebas atau free trade area, yaitu suatu bentuk integrasi ekonomi, di mana pembatasan kuantitatif dan hambatan tarif antara negara-negara anggota dihapuskan, dan setiap negara tetap memperlakukan tarifnya sendiri-sendiri terhadap negara luar yang bukan anggota. Yang kedua, custom union, yaitu integrasi ekonomi, di mana tarif antara negara-negara dihapuskan, dan tarif bersama eksternal atau common external tarif tetap diperlakukan terhadap negara-negara bukan anggota. Yang ketiga, yaitu pasar bersama atau common market, yaitu bentuk integrasi ekonomi yang memiliki ciri custom union plus penghapusan pengbatasan perdagangan dan penghapusan pembatasan lalu lintas faktor-faktor produksi antara negara anggota. Yang keempat, yaitu uni ekonomi atau economic union, yaitu bentuk integrasi, di samping memiliki ciri-ciri pasar bersama, juga terdapat penyeragaman kebijakan ekonomi dan sosial. Yang kelima, yaitu uni supranasional atau supranasional union, yaitu bentuk integrasi ekonomi, di mana pemerintah nasional menyerahkan kekuasaan dan self-regionity atau kedaulatan kebijakan ekonomi dan sosial kepada otoritas supranasional. Selanjutnya, yaitu manfaat integrasi ekonomi, yang pertama, mendorong harga barang dan jasa yang sama lebih rendah dan meningkatkan variasi kualitas dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintegrasi. Yang kedua, integrasi ekonomi dapat menstimulus aliran perdagangan interregional yang lebih tinggi, serta munculnya perusahaan yang mampu berkompetensi secara global. Yang ketiga, perekonomian meningkat melalui pasar yang lebih luas akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Yang terakhir, yaitu integrasi ekonomi ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional Asia Tenggara yang direklarasikan di Bangkok. Pada 8 Agustus 1967, bentuk kerjasama ekonomi untuk negara-negara Asia Tenggara tercermin dengan terdutupnya ASEAN Fritter Area atau AFTA pada tahun 1992 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan pertagangan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang integrasi ekonomi. Terima kasih.